Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat tanggal 18 September 2020 bersama saya Ibu Warcini. Pagi ini kita akan masuk dalam Renungan Pagi dengan tema Kebaikan Allah. Ayat Nas diambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Marilah kita saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Alah sang firman yang hidup, kami datang kehadiranmu yang kudus ya Tuhan untuk mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa penyertaan Tuhan dalam kami beristirahat tadi malam dan pagi ini Tuhan telah bangunkan kami kembali sehingga kami pulih menikmati akan hari yang baru kesehatan dan kekuatan yang baru pula. Saat ini kami hendak merenungkan sedikit daripada firmanmu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dan berkati sehingga firmanmu ini pulih menjadi pegangan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Roma 8 ayat yang ke-28 demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian sabda Tuhan. Menerapkan nas di atas bukanlah hal yang mudah. Jika seorang anggota keluarga kita meninggal karena tertabrak mobil, masihkah kita mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Atau, bila kita mengalami PHK bukan karena kesalahan kita, tetapi karena perusahaan bangkrut akibat pandemi COVID-19, masihkah kita berkata Allah turut bekerja? Paulus mengajak kita mengimani bahwa apapun yang terjadi ada di dalam kerangka besar rencana Allah. Tidak ada yang lepas dari rencana Allah. Peristiwa yang kita alami adalah satu potongan kecil dari musaik rencana Allah yang besar. Itulah sebabnya Paulus bicara tentang iman. Sekalipun tampak buruk, selalu ada yang baik yang sedang dikerjakan Allah. Jika yang buruk terjadi, kita tak perlu menyesali nasib. Firman Allah mengajak kita untuk bersikap positif, tabah menghadapi kesulitan dan tetap percaya pada janjinya. Duka cita, penderitaan, ataupun kesulitan dalam hidup bisa sangat menyakitkan. Kita perlu meminta pertolongan dari Tuhan. Kita bisa mengutarakannya di dalam doa. Tuhan berjanji akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Janji itu disertai dengan peneguhan. Oleh kuasa rahudus, orang percaya mendapat kekuatan untuk mengatasi masalah. Kita dapat kuat dan tahan dalam percobaan sebenarnya merupakan bukti anugerah Tuhan. Sebagai refleksi dari renungan kita pada pagi hari ini, ialah kita harus selalu melihat sisi baik dari hal buruk yang menimpa kita adalah salah satu cara menikmati anugerah Allah. Marilah kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah engkau taburkan kepada kami semua. Kiranya kuasa rahudusmu yang selalu memberikan hikmat kepada kami untuk pulih mengerti dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Demikian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sapaan dan renungan pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati.